Carlo Ancelotti mengomentari kiprah Lionel Messi di sepak bola Amerika Serikat. Don Carlo menyebutlah pilga bisa mendongkrak Major League Soccer MLS. Lionel Messi, sosok legenda nan hebat, menggetarkan dunia sepak bola dengan magisnya. Kaki ajaibnya membentuk harmoni sempurna antara bola dan lapangan, menciptakan seni yang menghipnotis para penonton. Semangat juangnya seperti api yang tak pernah padam, menginspirasi generasi sepak bola di seluruh dunia. Messi bergabung ke Inter Miami pada musim panas 2023. Bomber Argentina itu pindah ke AS usai kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir. Messi sudah tampil pada dua pertandingan Inter Miami di turnamen League Cup 2023. Jawara Piala Dunia 2022 ini mencetak tiga gol dan membawa Viz City lolos ke 32 besar, kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami turut menarik perhatian publik Amerika Serikat. Beberapa figur publik ternama semisal Serena Williams, Lebron James, Kim Kardashian, Camila Cabello, dan DJ Khaled menyaksikan langsung performa LM10 di stadion. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyoroti dampak Messi di Amerika Serikat. Menurutnya, pemain 36 tahun itu secara tak langsung mempopulerkan sepak bola di negeri Paman Sam. Don Carlo merasakan sendiri animo penggemar sepak bola AS saat Real Madrid menjalani tur uji coba di sana. Stadion terisi penuh penonton dan itu menjadi sesuatu yang mengembirakan buat Ancelotti. Saya pikir itu adalah nilai tambah untuk memiliki Messi. Penggemar sepak bola memiliki hak menyaksikan para pemain ini. Pesepak bola yang telah menandai sebuah era, kata Ancelotti, dilansir dari AS. Secara umum, seperti yang saya katakan pada kesempatan lain, Amerika Serikat memiliki banyak persaingan dengan olahraga lain, dia menambahkan. Sangat baik bagi kami untuk datang ke sini. Rival sangat kuat dan ini ujian yang bagus untuk kami. Kami senang bertemu dengan penggemar kami di sini. Ada banyak Madridistas, sangat bersemangat. Ini sangat istimewa bagi mereka, Carlo Ancelotti menuturkan. Lionel Messi telah melampaui Cristiano Ronaldo sebagai pesepak bola aktif dengan rekor dunia Guinness atau Guinness World Record terbanyak. Lionel Messi saat ini telah mengklaim 7 Ballon d'Or dan 43 trofi sepanjang kariernya, termasuk Piala Dunia, Copa America, dan 4 Liga Champions, dan dia juga merupakan pemain dengan rekor dunia terbanyak. Trentetan rekor kapten Argentina termasuk penghargaan pemain terbaik Piala Dunia 11 setelah mengklaim 5 di antaranya pada Piala Dunia 2022. Messi juga pemain termuda yang mencetak 50 gol Liga Champions, setelah mencapainya pada tahun 2012, dalam usia 24 tahun, mantan bintang Barcelona saat itu baru berusia 24 tahun ketika ia mencetak gol ke-50 di Liga Champions, mencapai prestasi tersebut pada tanggal 3 April tahun 2012. Lionel Messi juga memegang rekor sebagai pemain sepak bola yang paling banyak ditampilkan di sampul video game. Terima kasih telah menonton!